Saya Muhammad Solihin masih menemani Anda di Nejo Tengah. Puluhan warga di Kabupaten Purbalingga harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat alami gejala keracunan. Gejala pusing, mual hingga diari yang dialami warga ini dirasakan usai menyantap hidangan ayam bakar yang diperoleh dari sebuah warung. Lebih dari 90 warga desa serayu larangan Kabupaten Purbalingga harus dirawat intensif di rumah sakit dan puskesmas Jumat pagi karena diduga alami keracunan. Puluhan warga tersebut menerita pusing, mual dan diari usai menyantap ayam bakar dari sebuah warung. Meski tak menyantap, makanan secara bersamaan mayoritas warga mengeluh dan merasakan gejala keracunan pada Kamis pagi hingga malam hari. Karena khawatir akan gejala yang lebih parah, warga langsung berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Tim dokter RSUD Purbalingga menduga pasien mengalami gangguan, pada saluran pencernaan. Meski demikian, tim dokter tidak mendapati pasien yang dirawat akibat kasus tersebut dalam kondisi gawat. Penyebabnya, ya kemungkinan, masih banyak kemungkinan ya. Makanan itu? Ya, yang jelas kemungkinan besar dari makanan ya. Kalau keracunannya belum, tanda-tanda keracunannya belum kita temukan. Yang sudah kita, ini adalah radang saluran pencernaan. Kemungkinan ada infeksi mungkin ya, dari makanan yang, atau ya yang masuk ke saluran pencernaan. Kondisi terparah ya, mereka kurang cairan, ada yang kurang cairan. Kemudian masih dalam kondisi diare, muntah-muntah, pusing panas, itu aja. Kalau kondisi yang gawat sih enggak. Untuk mengetahui penyebab gejala keracunan masal, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan meneliti dan mengirimkan sampel sisa makanan yang dikonsumsi warga ke laboratorium. Dibutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk memperoleh hasil laboratorium tersebut. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.